Pemerintah bersama dengan Panja Jiwasraya DPR terus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Namun, anggota Panja Jiwasraya memastikan akan menghindari potensi politisasi dalam penyelesaian masalah ini. Pemerintah bersama jajaran anggota DPR RI terus berupaya untuk menyelesaikan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Penyelesaian masalah ini tidak hanya menyangkut upaya penyihatan keuangan perseroan, tetapi juga upaya pengembalian dana milik nasabah, serta peningkatan pengawasan terhadap otoritas pengawasan terkait. Anggota Panja Jiwasraya dari Komisi 11 DPR RI, Miss Bahun, memastikan bahwa saat ini DPR RI dan pemerintah terus berupaya untuk mencari skema yang tepat dalam penyelesaian masalah ini. Miss Bahun memastikan Panja Jiwasraya akan menghindari upaya politisasi dalam penyelesaian masalah ini. Jiwasraya ini dengan masalah politik. Kita ingin menjadikan permasalahannya itu adalah melokalisir jauh dari hingga depan politik, kita ingin menilai secara kinerjanya dengan baik, dan kita cari jalan solusi terbaiknya. Sementara itu pengamat pasar modal Alfred Nainggolan menjelaskan, kucuran dana segar menjadi salah satu solusi dalam penyihatan keuangan Jiwasraya. Menurut Alfred, dana segar ini dapat berasal dari perusahaan BUMN ataupun mendatangkan investor dari pihak luar. Ya kemungkinan besar dari BUMN yang non-listik, di mana memang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Atau mungkin bisa mempunyai opsi lain, seperti mendatangkan investor. Kita tahu juga ada terbaru kemarin bahwa kepemilikan asing untuk asuransi kita juga boleh dinaikkan ya. Asing punya boleh mayoritas saat ini juga memberi ruang untuk tadi masuknya investor baru. Ya intinya tadi bagaimana bisa mendatangkan dana segar untuk memenuhi kewajipan short termnya Jiwasraya. Saat ini Kejaksaan Agung telah memblokir sekitar 800 rekening saham yang berkaitan dengan Jiwasraya. Menurut Alfred, hal ini memberikan dampak pada penurunan transaksi saham harian di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.